Pertama Arhan akhirnya kembali aktif di media sosial setelah ramai isu selingkuh istrinya, Azizah Salsa dengan Salim Nauderet. Dia sepertinya telah move on dari badai yang menerjang rumah tangganya. Dipantau melalui akun media sosialnya, pesepak bola itu mengunggah sebuah Instagram story. Hanya saja, ia tidak menunjukkan potret dirinya sendiri. Pria yang digosipkan pernah menjatuhkan talak kepada Azizah Salsa itu mengunggah foto sedang menonton pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan Argentina untuk ajang Seoul Earth on US Cup 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Mokdong, Seoul. Tidak heran bila Pratama Arhan menyempatkan diri untuk menonton sekaligus mendukung Timnas Indonesia. Pratama Arhan terlihat menonton langsung Timnas U20 Indonesia saat melawan Argentina pada Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Dengan setelah kaos dan celana pendek, Arhan terlihat duduk di Tribune Mokdong Stadium, Seoul. Pratama Arhan memang tengah menetap di Korea Selatan untuk sementara waktu. Ia tergabung dalam klub sepak bola Suwon FC sejak awal tahun ini. Laki-laki 22 tahun itu juga tidak menuliskan caption apapun selain menyisipkan emoji bendera Indonesia dengan Argentina di tengah foto. Sebelumnya, kondisi Pratama Arhan di Korea Selatan usai isu perselingkuhan Azizah Salsa dengan Salim Nauderer sempat terungkap dari sebuah video yang diunggah akun TikTok fans Arhan. Dalam video tersebut, terlihat Pratama Arhan sedang bercanda dengan teman-teman satu klubnya. Ia tertawa lepas ketika melakukan hal konyol di depan kamera. Melihat Pratama Arhan yang tampak bahagia di tengah isu miring rumah tangganya membuat warganet lega. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!